Di kesempatan FB Live kali ini teman-teman saya akan men-sharingkan sebuah topik ya Apakah kosmetik yang saat ini teman-teman gunakan itu aman atau berbahaya ya Jadi mari kita sama-sama memperkenalkan ya Apa sih ciri-cirinya ya Nah apabila kosmetik itu berbahaya teman-teman Maka saat teman-teman memakai maka kulit teman-teman akan tampak pucat ya Jadi kita harus membedakan mana antara kulit yang memang putih atau kuning langsat ya Dengan memang kulit yang pucat ya Jadi itu berbeda konteksnya ya teman-teman Setelah itu yang kedua hasil yang cepat dan instan ya Jadi ketika teman-teman mungkin ketika memilih kosmetik dan dijanjikan dengan hasil yang instan ya Contohnya jika menggunakan krim ini akan tampak bla 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 dalam waktu satu minggu ya Teman-teman sebaiknya mengecek terlebih dahulu bagaimana kelayakan pakai dari perawatan tersebut ya So yang ketiga apabila kulit kemerahan teman-teman saat ketika terkena sinar matahari ya Jadi ketika keluar rumah teman-teman merasa kulitnya kepanasan dan seperti kepiting rebus ya Nah itu adalah ciri-cirinya Dan yang keempat teman-teman merasa ketergantungan ya Jadi ketika dilepas kulitnya jadi jelek ya So apalagi ketika teman-teman berhenti ya menggunakan perawatan tersebut ya Apa yang akan hasil yang kita lihat ya Yang pertama biasanya kulit akan berubah menjadi kusam Ya jadi awalnya ketika menggunakan perawatan bagus banget ya Dan tiba-tiba jadi kusam Nah yang salah yang mana nih ya teman-teman ya Setelah itu yang kedua ketika kita berhenti menggunakan produk tersebut Maka timbul yang namanya jerawat atau beruntusan ya Setelah itu yang ketiga teman-teman kulit akan terasa gatal Jadi gatal disini itu celekit-celekit teman-teman seperti digrigitin semut ya Yang keempat akan tiba-tiba muncul yang namanya flek hitam Baik dalam jumlah yang kecil maupun dalam jumlah yang banyak ya Jadi disini teman-teman perlu kita ketahui ya Flek itu bisa timbul dari berbagai macam faktor ya Jadi contohnya yang pertama perubahan hormonal mungkin ketika kita hamil ya Yang kedua bisa juga karena kita menggunakan atau mengkonsumsi yang namanya pil KB teman-teman Dan yang ketiga ya bisa muncul flek hitam ketika kita salah menggunakan kosmetik ya Jadi bagi teman-teman yang perempuan ya yang suka banget pakai yang namanya kosmetik ya Wajib aware banget teman-teman dengan yang namanya kelayakan pakai kosmetiknya ya So yang kelima ciri-cirinya kulit anda akan menjadi lebih sensitif dan merah ya Jadi ketika sekalipun teman-teman beralih ke produk yang kualitasnya terbaik Aman ya akan tetap rasanya kok sensitif ya dokter Kok rasanya saya nggak cocok ya intinya seperti itu Jadi contohnya seperti ini teman-teman Saya mendapatkan sebuah konsultasi ya sebuah konsultasi teman-teman Katakan saja Ibu A misalnya ya Dia sudah mempunyai keluhan biasanya kebanyakan rata-rata yang datang konsultasi di saya itu Flek atau jerawat biasanya teman-teman Ya jadi datang dengan flek dan biasanya sudah cukup luas ya cukup lebar dan cukup tebal Dan biasanya ketika saya tanya perawatan apa yang biasanya anda lakukan sehari-hari Dan dia biasanya menyebutkan sebuah merk A, B, C, D, dan E Intinya seperti itu Dan ketika saya menanyakan apakah sudah diuji kelayakan pakaiannya Beliau tidak mengerti teman-teman bagaimana sih caranya menguji kelayakan pakai krim Jadi teman-teman juga harus tahu bagaimana caranya memilih kosmetik yang aman ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu ya Bisa komen teman-teman nanti saya akan kasih linknya Gimana caranya teman-teman belajar memahami ya Kosmetik yang memang layak untuk teman-teman pakai ya Seperti itu Setelah itu teman-teman ketika teman-teman mungkin mulai pusing ya Saya akan merekomendasikan beberapa produk yang saya ketahui Dan lebih tepatnya sudah saya pakai sendiri ya Dan biasanya setelah berjalan sekitar 3 hari, 5 hari, 1 minggu, bahkan 2 minggu teman-teman Ya biasanya klien tersebut juga akan chatting di saya Dokter kenapa kok wajah saya jadinya nggak bagus ya Kok nggak seperti wajahnya dokter gitu Dokter kan bilang kalau misalnya dokter juga pakai perawatan si A, B, C, D Dengan rangkaian ini, 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 ini seperti itu ya teman-teman ya Dan teman-teman juga tahu sendiri bahwa di FB Life saya, saya juga menggunakan produk tersebut ya Jadi saya nggak mengendorse semata-mata sedangkan saya menggunakan perawatan lain Namun saya menyarankan teman-teman menggunakan perawatan ini Ininya seperti itu ya Jadi saya pun pribadi juga menggunakan perawatan ini teman-teman Jadi saya sangat tahu betul bagaimana proses kerjanya dan bagaimana proses detoxnya teman-teman Karena juga saya pakai baik dari luar maupun dalam Ininya seperti itu So, hal disini yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman Bahwa teman-teman ini yang namanya rebound fenomen ya Jadi mungkin teman-teman belum pahami Dan biasanya ketika teman-teman menjalani yang namanya proses rebound fenomen ini Mungkin teman-teman sudah galau dan meminta second opinion kepada berbagai macam teman-teman Atau berbagai kolega yang mungkin teman-teman miliki Nggak salah kok teman-teman ya Karena mereka juga akan memberikan masukan-masukan yang menurut mereka juga benar ya Jadi intinya teman-teman juga harus yakin bahwa produk yang sudah teman-teman pakai pada saat ini Dan produk yang sudah teman-teman pilih ya Itu adalah produk yang terbaik teman-teman ya So, jadi saya ketika menangani case seperti itu ya teman-teman ya Saya akan menjawab bahwa ini adalah yang namanya proses detox dan proses rebound fenomen ya Dan teman-teman memang juga harus menjalani proses ini ya Karena ini adalah rangkaian yang harus dijalani hasil dari pemakaian riwayat yang sebelumnya Dan proses ini tidak bisa dihindari teman-teman ya Jadi pingin dilewati aja dokter Tapi saya langsung pingin cantik glowing dan sebagainya Nggak ada teman-teman ya Yang namanya proses itu memang harus dilewati Dan memang terkesan tidak nyaman ya So, bagaimana caranya kita melewati rasa ketidaknyamanan tersebut ya Di sini teman-teman saya akan mengendorse ya Sebuah produk, rangkaian produk teman-teman Yang memang saat ini menurut saya bagus sekali untuk menangani proses detox ini Jadi contohnya di sini teman-teman ya Di sini ada life pack teman-teman Di mana dia ini mempunyai kandungan 39 nutrisi dengan 43 antioksidan Ya, jadi keren banget teman-teman Karena dalam 4 kapsul ya 4 kapsul seperti ini teman-teman Teman-teman bisa menikmati semua komposisi ya 39 nutrisi dan 43 antioksidan ya So, kandungannya apa aja sih Ya, di sini saya bisa tulis ada yang namanya Lycopene, Alpha Lipoc Acid, dan Ketekin teman-teman Jadi, buat teman-teman yang nggak mungkin dalam sehari Minum 4 gelas teh hijau yang bangenya Ya, jadi di life pack ini sudah ada teman-teman Dan sehari teman-teman bisa mengkonsumsi sebanyak 2 bungkus ya Sesudah makan Dan ketika saya mengkonsumsi produk ini teman-teman Jujur aja Kulit saya terasa lebih kenyal dan dia terasa lebih lembab Walaupun saya tidak menggunakan lotion teman-teman Ya, jadi memang produk ini bagus sekali Dan metabolisme badan saya itu menjadi lebih baik Ya, kenapa contohnya? Contohnya dulu saya susah banget teman-teman Yang namanya harus buang air besar ke kamar mandi Ya, sehari belum tentu sekali teman-teman Tapi ketika saya menggunakan produk ini Itu bagus banget dan bisa menetralisir semuanya Dan stamina saya jauh menjadi lebih baik ya Jadi ketika saya melakukan pekerjaan yang full time Saya tidak harus kelelahan seperti saya tidak mengkonsumsi Ya, setelah itu juga teman-teman Saya juga mengkomendasikan dengan yang namanya Merin Omega ya Jadi Merin Omega ini teman-teman Ketika dikonsumsi Kenapa kok harus sama-sama dokter ya Dengan Life Pack Karena di sini teman-teman Minyak ikannya itu berbeda Mengandung krill oil Dan dia ini yang bisa membantu penyerapan nutrisi dan mineral Yang sudah berada di dalam Life Pack Ya, jadi biar teman-teman mengeluarkan uang Tapi tidak rugi Ya, jadi harus dimaksimalkan dengan yang namanya Merin Omega So, di sini juga bagus banget Merin Omega Untuk teman-teman yang mempunyai peradangan Jadi mungkin saya tidak mengalami secara langsung teman-teman Karena saya usianya masih cukup muda ya Tapi klien-klien saya yang memang berusia sekitar 30-40 tahun ya Dan biasanya memiliki berat tubuh yang besar teman-teman Sehingga kakinya sering sakit Cukup sangat terbantu dengan menggunakan produk ini Ya, jadi tidak harus yang namanya konsumsi obat kimia Ya, teman-teman Setelah itu juga sangat baik untuk kesehatan jantung otak dan kulit juga Ya, seperti yang saya jabarkan tadi Nah, so teman-teman Selain dua produk itu Ya, saya juga mengkonsumsi yang namanya Tigrin Tigrin ini teman-teman keren banget Ya, karena Tigrin ini beda dengan teh yang ada di luaran sana Kenapa? Karena Tigrin ini sudah diproses teman-teman Agar bebas kafein Ya, jadi mungkin di mana-mana ketika kita membaca sebuah literatur ya Di Google Bisa kita bilang Tidak boleh terlalu banyak minum teh Karena apa? Bukan tehnya yang tidak baik teman-teman Tapi kandungan kafeinnya yang tidak baik Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak perharinya Ya, intinya itu seperti itu So, bagusan mana dokter antara Tigrin dengan vitamin C atau vitamin E Ya, Tigrin ini teman-teman 100 kali lipat lebih kuat dari vitamin C Ya, dan 25 kali lebih kuat dari vitamin E Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang sekarang sedang mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E Ya, teman-teman bisa mencoba produk Tigrin ini Ya, karena manfaatnya berkali-kali lipat lebih banyak teman-teman Dan ini bagus sekali untuk kita perempuan Sebagai pencegahan terhadap kanker cervix dan kanker payudara Ya, dan bagi teman-teman yang juga ingin membakar lemak tubuh Ya, ingin menghasilkan berat badan yang lebih Satu kilo atau dua kilo lebih ringan teman-teman Tigrin juga bisa membantu Ya, namun tetap disertai dengan olahraga dan pola makan dan porsi makannya Ya, nanti untuk konsultasi lebih lanjut teman-teman bisa kontak saya nanti akan saya bantu Ya, setelah itu juga Tigrin ini membantu meningkatkan yang namanya respon insulin Jadi bagi teman-teman yang mungkin mempunyai gula darah yang lebih naik dari normal nih Karena habis cek dari laboratorium ya Teman-teman bisa mencoba rangkaian ini Ya, jadi so kabar baiknya teman-teman Tiga produk ini ya Teman-teman bisa dapatkan dengan paketan harga yang murah Karena saat ini lagi expo teman-teman ya Jadi teman-teman bisa transaksi produk ini dengan harga terbaik di tanggal 14 sampai 19 Mei ya teman-teman Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini adalah produk best seller teman-teman Rugi banget kalau teman-teman gak coba ya Oke, sekian video FB Live dari saya teman-teman Jika video ini membantu silahkan share link ya Dan saya akan memberikan konsultasi terbaik untuk Anda ya teman-teman Tapi antri ya teman-teman ya Karena kadang overload chatting saya Oke, thank you buat like dan love-nya Dan thank you juga buat teman-teman yang selalu stay tune di FB Live saya ya Jangan lupa untuk subscribe juga channel youtube saya teman-teman Dengan nama Dr. Stephanie Paulus Oke, selamat malam semuanya dan Tuhan memberkati Bye